Intro Sekitar 1100 anak yatim dan duafa di Karawang menerima santunan dari Yayasan Stikes Karisma Karawang dalam kegiatan 1001 Berkah di bulan Ramadan di Alaman Masjid Aliyah Karawang. Selain pihak Stikes Karisma Karawang, ada juga beberapa pengusaha yang ikut donasi untuk acara ini. Pengurus Yayasan Stikes Karisma Karawang Kimbang bilang kalau acara ini adalah bentuk kontribusi Stikes Karisma terhadap anak yatim dan duafa. Stikes Karisma sudah secara kontribusi, ini tahun yang kedua. Untuk support, tidak hanya dengan penggiatan, tapi juga hal-hal yang berhentang dengan pengurusan di sini juga berkontribusi. Jadi, barangkali tahun ini adalah tahun yang diberkestasi bagi Stikes untuk men-support 1100 siatim. Ini kita kan melaksanakan surat maung ya, bagaimana dikatakan bahwa orang yang memusahkan agama antar lain yang nomor satu adalah menghargikan anak yatim. Maka siapapun di sini termasuk karisma, Stikes Karisma untuk terus berkontribusi dalam rangka meningkatkan kualitas yatim bagi orang yang berkestasi, bagi masa depan yang jelas. Sehingga generasi yang dalam ini berantar, dia akan diantar terus ke arkad-kartabatnya untuk menjadi orang-orang yang diharapkan. Dia menjadi pemimpin, menjadi pekerja, dan menjadi tentunya orang yang berkualitas, bermarkabat, serta berkontribusi terhadap negara. Selain itu, Stikes Karisma Karawang bertekad akan meningkatkan kontribusi terhadap anak yatim melalui pendidikan di Kampus Stikes Karisma Karawang.